Yang Mulia Majelis Sagi Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan keterangan selaku ahli dalam persidangan yang terhormat ini. Keterangan saya ini untuk mendukung permohonan oleh pihak terkait tidak langsung Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan atau Komas Perempuan. Keterangan ini didasarkan pada pengalaman selama puluhan tahun yang terbangun dari rasa keadilan, hak asasi manusia, dan anti-diskriminasi. Sesungguhnya ketiga faktor tersebut merupakan cakupan dari hak asasi manusia dalam arti luas. Pengalaman saya selama mengembang tugas di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komas HAM, selaku komisioner yang bertanggung jawab di bidang hak sipil dan politik tahun 2002-2007 mendorong memperjuangkan hak sipil warga negara utamanya bagi perempuan untuk memperoleh hak-haknya. Hak perempuan untuk memperoleh hak terperkahwinan adalah hak dasarnya. Selain guna memperkuat statusnya dalam perkawinan sebagai alat bukti, juga berindikasi pada anak-anaknya yang lahir dalam perkawinan berstatus sahbua. Melalui alat perkahwinan membuktikan adanya hubungan suami-istri yang sah, baik menurut agama maupun hukum negara, yaitu Undang-Undang, Pasar 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan berundang-undangan yang berlaku. Sedangkan asas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah monogami. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 ayat 1, Adapun pengecualiannya diatur dilanjut dalam ayat 2 pasal 3 tersebut atas izin pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Kalau saya kaitkan dengan KUHP khususnya pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf A, maka dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Birkelewetbook pasal 27 juga diatur tentang asas tersebut sebagai perkawinan monogami. KUHP pasal 284 mencantumkan pasal 27 Birkelewetbook Bukan berarti nafas pasal tersebut beraroma barat ataupun Belanda. Seperti kita ketahui bersama bahwa lahirnya KUHP adalah memang masih dalam suasana kolonial. Apalagi sesuai dengan ketentuan pasal 1, Aturan Peralian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan segala peraturan perundang-undang yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Oleh karenanya penyebutan pasal 27 Birkelewetbook atau KUHP berdata tersebut masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi walaupun pasal 27 KUHP berdata tersebut tidak dicantumkan dalam pasal 284 Ayat 1 Ruf A sekalipun, namun pengaturan pasal Sina dengan pasal 284 KUHP tetap dimaknai sebagai perkawinan yang monogami. Karena sebagai warga negara Indonesia, dimanapun ia berada, tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, termasuk harus tunduk pada ketentuan pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang 61 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Pembuat atau penyusung KUHP sadar bahwa pencantuman asas perkawinan dalam pasal 284 adalah sangat mendasar. Pengapusan atas asas perkawinan tersebut, pemaknaannya akan bias menjadi tanpa kepastian hukum yang jelas. Selain demi kepastian hukum, juga untuk menopang ketertipan rumah tangga yang merupakan modal bagi ketahanan rumah tangga. Inilah wujud perlindungan negara kepada warga negaranya. Perlindungan negara terhadap ketertipan perkawinan juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991, pasal 5 yang menyatakan sebagai berikut. Ayat 1 Agar terjamin ketertipan perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Ayat 2 Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946, Yung Toh, Undang-Undang No. 32 tahun 1954. Selanjutnya, pasal 6 menyatakan. Ayat 1 Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Ayat 2 Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan diusulkannya oleh pemohon, penghapusan pasal 284 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 tentang delik aduan tentu akan berimplikasi pada pengurangan perlindungan negara atas ketertipan perkawinan warga negaranya. Akibat lebih jauh negara dapat dituntut, telah melanggar hak asasi warga negaranya, padahal perkawinan merupakan hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B Ayat 1 Yung Toh Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam kaitan Pasal 284 Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, dan Ayat 5 justru melalui delik aduan terhadap masalah jina dalam perkawinan adalah upaya negara untuk tidak serta-merta menghukum dalam bentuk pidana, tetapi semata-mata terlebih dahulu mempertahankan atau mengupayakan harmonisnya keluarga yang bersangkutan. Karena negara menyadari bahwa perkawinan adalah hak setiap individu tanpa intervensi dari luar, bahkan kalau boleh saya mencetir adagium yang menyatakan dukum berhenti di depan pintu kamar. Kecuali kalau pihak suami istri yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya sebagai akibat perbuatan jina salah satu dari mereka dalam waktu tiga bulan salah satunya yang merasa dicemarkan oleh keluarganya mengajukan gugatan cerai atau pisah meja dan tempat tidur, skating pantahul and bed. Yang mulia Majelisati Mahkamah Konstitusi yang sangat saya muliakan. Kalau mengikuti alur pemikiran pemohon yang tertuang dalam permohonannya merubah delik aduan menjadi delik biasa bagi setiap orang, baik yang terikat dalam perkawinan maupun yang tidak terikat perkawinan yang melakukan jina atau overspel akan menimbulkan akibat yang sangat luas di dalam masyarakat. Karena seperti yang banyak kita ketahui bahwa kenyataannya belum atau tidak semua perkawinan dicatatkan pada KUA ataupun catatan sipil. Tersebut dikandungkan beberapa sebab misalnya A. Kerancuan pemahaman atas informasi bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agamnya sudah cukup sah. Pada umumnya, mereka tidak paham tata cara perkawinan yang benar pada bahasa 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat 2 masih mewajibkan pencatatan pada pejabat-pencatat nikah. B. Atau karena keterbatasan pengetahuan ekonomi yang menganggap perkawinan adalah mahal pencatatan ditunda-tunda sampai berkemampuan finansial utamanya bagi masyarakat miskin. C. Jarak domisili dengan KUPA atau pencatatan nikah yang sangat jauh. D. Adanya kesenjangan antara menimu kesengajaan maaf adanya kesengajaan karena menyimpan rahasia tertentu C. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagi mereka-mereka yang tidak termasuk dalam ketentuan PNPS No. 1 tahun 1965 seperti para penghayat kepercayaan dan masyarakat ada bagi mereka-mereka tersebut belum mulus pencatatannya walaupun sudah pernah diatur dalam pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 bahwa perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang mahasiswa yang terakhir tersebut menurut pengakuan salah satu tokoh penghayat Sunda Wiwita bahwa mereka tidak mau mengikuti ketentuan tersebut karena mereka merasa perkawinannya sudah sah menurut agamanya dalam tanda petik kalaupun pencatatan perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan hal tersebut bukanlah kesalahan mereka selaku warga negara apalagi dalam kolom agama di KTP ternyata kosok bagi mereka hal tersebut sangat menyakitkan pada umumnya para penghayat menganggap peraturan pemerintah tersebut berdele-dele berbelit-belit bahkan telah terjadi perlakuan dalam pelayanan yang diskriminatif untuk bahan pertimbangan bahwa seandainya permohonan-pemohon merubah norma delik pengaduan menjadi delik biasa dengan kenyataan tersebut di atas akan penuh dan tak akan tertampung di lembaga-lembaga pemasyarakatan se-Indonesia para terpidana kasus persenahan sebagai akibat tidak tercatatnya perkawinan para penghayat tersebut oleh jabat pencatat nikah atau catatan sipil dalam kesempatan ini mohon izin nanti ada testimoni dari yang bersakutan terima kasih apalagi kalau pemahaman sinat sebagaimana mohon maaf bahkan akibat lebih lanjut malah anak-anak mereka menjadi kehilangan hak asuk orang tuanya selama ayah ibunya dipidana selain daripada itu beban pembuktian bagi istri-istri atau perempuan menjadi lebih berat dan pada umumnya sulit dibuktikan utamanya bagi perempuan korban kekerasan seksual akan mengalami kesulitan dalam tuntutan pembuktian sesuai ke UHP dan buhak apalagi kalau pemahaman sinas pemahaman dimaksud oleh pemohon mencakup pula di luar pergalian maka berapa ribu tenaga kerja wanita Republik Indonesia di luar negeri seperti di Arab Saudi Malaysia Singapura Hong Kong dan lain-lain akan terkena dampak kriminalisasi pada umumnya perempuan perempuan yang terkena imbas mereka di mancanegara menerima nasib dinikah secara siri atau di bawah tangan karena hanya disaksikan oleh sosok yang tahu agama saja hal itu dapat dimaklumi karena keberadaan mereka ada di kebun-kebun kelapa sawit seperti di Malaysia dalam kasus tersebut negara sudah berupaya untuk melindungi agar perkawinan menjadi sah diusahakan adanya sidang isbat seperti hal yang pernah dilakukan di Arab Saudi Mahkamah Akung Republik Indonesia berbesar sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia mengadilkan Majelis Hakim Pengadilan Agama beserta KUA untuk mengelar sidang isbat di KPRI sekaligus dicatatkan perkawinan mereka Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat saya muliakan permohonan pemohon atas Pasar 292 KUHP yang merupakan redaksi Pasar sebegian rupa perlu adanya pemahaman tentang latar belakang bagi pembuat KUHP untuk orang yang cukup umur guna menekaskan bahwa orang perlu dijelaskan yang memiliki cukup usia dewasa karena konteksnya adalah mengenai perbuatan cabur terhadap orang lain yang sama jenis kelaminya yang belum cukup umur artinya untuk menunjukkan bahwa orang yang cukup umur tersebut seharusnya tidak pantas melakukan perbuatan cabur tersebut terhadap anak-anak di bawah umur yang akan merusak masa depan anak tersebut yang seharusnya ia membimbing si anak di bawah umur dan melindunginya sehingga sebagai konsekuensinya ancaman hukuman pun lebih berat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat saya muliakan undang-undang apa yang telah saya sampaikan sebagai pendukung pemohon oleh pihak terkait tidak langsung Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Kemasan Eko-Kemas Perempuan berharap bermanfaat sebagai bahan pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan dan memutus perkara nomor 46 garis mirin PUU Gata 14 Romali garis mirin 2016 Tiada gading yang tak repat saya pun sebagai insan tidak luput dan perilaku yang mungkin tidak berkenan yang Mulia Majelis Hakim untuk itu dari hati saya yang paling dalam mohon maaf sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Yang Mulia Terima kasih